Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo, perkenalkan nama saya Vidresa Darmus Kansa dengan NPM 218110074 Saya berasal dari Kampuntas Psikologi, Ilmu Psikologi, Universitas Islam Rio dan saya akan menjelaskan materi tentang gangguan psikologi Yang pertama, yaitu pengertian dari gangguan psikologi Gangguan psikologi adalah gangguan dalam cara berpikir, kemauan, emosi, dan perilaku Kumpulan dari keadaan-keadaan yang tidak normal, baik berhubungan secara fisik maupun dengan mental Keabnormalan tersebut dapat dibagi dua golongan Yaitu gangguan syarab atau neurosis dan gangguan jiwa atau psikosis Keabnormalan terlihat dalam berbagai macam bijak Yang penting diantaranya adalah ketegangan atau tensi Rasa putus asa, ngurung, merisah, cemas, histeris, rasa lemah, takut, dan pikiran-pikiran negatif Dan ia berikut contoh-contoh gangguan psikologi Yang pertama, contoh gangguan kognisi Pada persepsi yaitu Merasa mendengar bisikan untuk melakukan sesuatu Atau halusinasi melihat hantu Sementara orang lain yang normal tidak melihatnya Orang tradisional mungkin menganggap hal ini sebagai gangguan setan Tapi sebenarnya ini adalah gangguan psikologis Contoh yang kedua, gangguan kemauan Yang dimaksud pasien memiliki kemauan yang lemah Susah membuat keputusan atau memulai dikahap Seperti pasien susah sekali bangun pagi, mandi, merawat diri sendiri Sehingga tampak terlihat kotor, bau, dan acak-acakannya Contoh yang ketiga, yaitu gangguan emosi Yang dimaksud pasien merasa senang atau gembira yang berlebihan Dan pasien merasa seperti dirinya sebagai raja, usaha, orang kaya, atau bahkan titisan raja Lanjut, pengertian gangguan tingkah laku Tingkah laku yaitu respon atau perbuatan yang dilakukan seseorang Sedangkan perubahan perilaku yaitu suatu kepribadian karena setiap respon Atau tindakan seseorang yang menunjukkan perubahan sebagai cerminan fenomena psikologis Sebaik diamati maupun diukur Sedangkan gangguan perilaku atau disebut conduct disorder Adalah gangguan perilaku masa kanak-kanak Yang ditandai oleh aktivitas agresif dan destruktif Yang menyebabkan gangguan pada lingkungan alami anak-anak Seperti rumah, sekolah, masjid, atau lingkungan Next, yaitu karakteristik gangguan Yang pertama, karakteristik belajar intelijensi Selanjut yang kedua, karakteristik perilaku Seperti anak-anak dengan ketidakmampuan belajar Salah satunya yang paling umum Keluhan tentang anak-anak Terunjuk pada evaluasi yang dinyatakan memiliki gangguan emosi Dan perilaku Yaitu hiperaktif Sulit untuk menidentifikasikan Hiperaktif karena baik Kealamiahan Dan jenis kegiatan harus dipertimbangkan Anak-anak usia sekolah dengan gangguan emosi internal Seperti itu akan sulit pula diidentifikasikan Dan yang terpenting, anggota keluarga dan guru Harus peka untuk mendeteksi kesulitan emosional Atau perilaku kepada anak Dengan tanda-tanda seperti Yang pertama, agresi terhadap diri sendiri atau orang lain Kedua, kecemasan atau fearfulness Yang ketiga, distraktibilitas Atau ketidakmampuan untuk membayar perhatian Untuk waktu yang panjang dibandingkan dengan teman-temannya Yang keempat, mengungkapkan pikiran untuk guru Yang kelima, perasaan depresion dan ketidakbahagiaan Dan selanjutnya, beberapa kriteria gangguan Yang pertama, pola perilaku yang berulang Seperti agresi terhadap orang lain dan hewan Contohnya, mengintimidasi atau memulai perkalaian fisik Melakukan kekejaman fisik kepada orang lain atau hewan Memaksa seseorang melakukan aktivitas seksual Yang kedua, menghancurkan kepemilikan atau properti Contohnya, membakar atau fatalis Yang ketiga, berbohong atau mencuri Contohnya, masuk dengan paksa ke rumah atau mobil milik orang lain Dan bahkan menipu atau mengintil Kriteria yang kedua, disabilitas signifikan Dalam fungsi sosial, akademik atau pekerjaan Yang ketiga, jika orang yang bersangkutan berusia lebih dari 18 tahun Kriteria yang ada tidak memiliki gangguan kepribadian antisosial Faktor penyebab gangguan perilaku Faktor-faktor yang menyebabkan gangguan perilaku adalah sebagai berikut Yang pertama, faktor-faktor psikobiologi Faktor psikobiologi ini biasanya diakibatkan dengan Yang pertama, riwayat genetika atau buang Yang terjadi pada kasus retardasi Mental, autisme, skizofernia, kanak-kanak, gangguan perilaku, gangguan bipolar, dan gangguan ansietas atau kecemasan Yang kedua, dari faktor penyebab gangguan perilaku Yang kedua, yaitu dari dinamika keluarga Dinamika keluarga yang tidak sehat dapat mengakibatkan perilaku penyempang yang dapat digambarkan sebagai berikut Yaitu penganiayaan pada anak Anak yang terus-menerus dianyaya pada masa kanak-kanak awal Perkembangan otaknya menjadi terhambat terutama pada otaknya Penganiayaan dan efeknya pada perkembangan otak berkaitan dengan bagai masalah psikologis Seperti yang bakal di alamnya depresi, masalah memori, kesulitan dalam belajar, impulsivitas, dan kesulitan dalam membina hubungan Faktor penyebab gangguan perilaku yang ketiga, yaitu dana hubungan Lingkungan dalam kehidupan sosial yang tidak dibutuhkan akan menjadi penyebab bergama Seperti perawatan peranatal yang buruk, nutrisi yang buruk, dan kurang terpenuhnya kebutuhan akibat pendapatan yang tidak mencukupi Dan memberi pengaruh buruk pada pertumbuhan dan perkembangan normal pada anak Dan iya contoh-contoh masalah perilaku anak dipengaruhi oleh beberapa hal Seperti memanjakan anak secara berlebihan Perhatian orang tua yang terlalu melampaui batas ketika si anak sakit dan lainnya Anak tidak merasa nyaman, terutama kalau anggota keluarga terlalu padat atau kondisi rumah yang sulit Dan ada bayi yang baru lahir dari keluarganya Iklim keluarga yang begitu kejam, biasa terdengar dan terjadi suara makian, cacian, dan pengumpulan Ikut cara-cara penanganan gangguan perilaku Yang pertama, perawatan berbasis komunitas Itu sangat penting Seperti penjagaan primar melalui berbagai program sosial yang dibutuhkan Untuk menciptakan lingkungan yang meningkatkan kesehatan anak Contohnya adalah perawatan peranatal awal Program penanganan ini bagi orang tua dengan faktor resiko yang sudah diketahui dalam mengesahkan anak Dan mengidentifikasi anak-anak yang beresiko untuk memberikan dukungan dan pendidikan kepada orang tua dari anak-anaknya Yang kedua, pengobatan berbasis rumah sakit dan rehabilitas Unit khusus untuk mengobati anak-anak dan kemaja Terdapat di rumah sakit jiwa Pengobatan di unit-unit biasanya dibilikan untuk klien yang tidak sembuh dengan metode alternatif Atau bagi klien yang beresiko tinggi melakukan kekerasan terhadap dirinya sendiri ataupun orang lain Yang ketiga, medikasi digunakan sebagai satu metode pengobatan Medikasi psikotropik digunakan dengan hati-hati pada klien, anak-anak, dan kemaja Karena memiliki efek samping yang beragam Pemberian metode ini berdasarkan perbedaan fisiologi anak-anak dan kemaja Mempengaruhi jumlah dosis, respon klinis, dan efek samping dari medikasi psikotropik Dan kesimpulan bahwa gangguan perilaku terjadi pada anak dan remaja Gangguan perilaku pada anak terjadi karena berbagai faktor Tapi faktor yang paling besar pengaruhnya yang dapat mengakibatkan gangguan perilaku adalah saat di dalam kandungannya Baik itu nutrisi, penanganan saat keakhiran Lalu gangguan perilaku pada remaja juga terjadi karena berbagai faktor Tapi faktor yang paling besar pengaruhnya adalah keluarga dan lingkungan Jika keluarga tidak dapat menjadi orang tua yang bijak Maka serikali lingkungan yang memberi pengaruh besar terhadap gangguan perilaku pada remaja Dan ya itulah penjelasan materi tentang gangguan psikologi dari saya Dan semoga bermanfaat untuk semuanya Terima kasih sudah menonton Assalamualaikum Wr. Wb Terima kasih sudah menonton